Terbukanya masalah mafia kasus yang dilakukan oleh Zara Frikar ini, Mas Yudi diharapkan bisa menjadi momentum untuk kemudian menguak guritanya sampai di mana kemudian siapa yang menjadi kaki tangannya, siapa yang bekerja sama, siapa yang cuman orang-orang yang sering atau pun juga kerap bermain mengenai hal ini. Tapi tadi ada beberapa kesulitan kalau dikatakan oleh Mas Yudi, terutama tadi Profesor juga katakan bahwa ini merupakan orang-orang dalam yang punya akses yang bermain seperti ini, Mas Yudi. Ya, memang kita tahu bahwa secara teknis sudah ada reformasi lah di peradilan ya. Dan saat ini kan Ketua MA-nya Pak Sunarto, kita percaya lah dengan integritas beliau. Namun kita tahu bahwa mafia peradilannya bermain bukan di ruang terang, tetapi di ruang gelap. Ya, mereka nggak perlu bertemu di MA, nggak perlu bertemu di gedung pengadilan, ya kan. Mereka bertemunya di luar. Dan ketika di luar, ya, pertemuannya itu di rumah yang di ring-ring satu lah. Ya, tempat-tempat mewah yang hanya sedikit orang yang bisa bertemu ke sana gitu kan. Lihat aja rumah-rumahnya, snow party misalnya, ataupun di tempat lain gitu kan. Jadi, di situ aja udah bisa kelihatan bagaimana mereka berusaha untuk menutupi jejak mereka. Dan yang ini yang sangat paling-paling penting ya, bahwa tidak ada pertemuan antara hakim dengan pengacara, ya. Ataupun dengan keluarga terdakwa atau yang berurusan, ya, dengan pengadilan. Maka kelihatan inilah yang bertemu. Itu sebabnya maka nggak akan ada pertemuan. Nggak akan ada bukti misalnya kita melakukan surveillance. Ya kan ada foto, wah hakim ketemu dengan keluarga terdakwa atau pihak berperkara. Nggak ada. Berarti sulit kok mengandalkan jatah digital ini? Betul. Sangat sulit ya. Karena apalagi kalau kasusnya sudah sangat lama. Dan ingat, mereka pun juga bermainnya canggih. Dari pengalaman saya, mereka pakai misalnya pecakapan dengan bahasa sandi. Kemudian yang kedua, begitu memberikan pesan, hilang pesannya. Jadi canggih seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah teknis ya. Yang paling membuat mengapa ketika ada orang-orang pengadilan kena kasus korupsi, itu mereka diam, nggak mau bernyanyi. Bahwa ketika ditangani pihak penyidik tidak mampu mengembangkan ke atas atau ke samping gitu kan. Itu karena mereka, karena ini adalah korupsi peradilan, maka ujung-ujungnya pasti ke peradilan. Mereka masih berharap bahwa teman-temannya akan menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya. Maka saya beberapa kali mengatakan MA, ketua MA yang baru ini harus tegas. Bahwa bahkan memimpin sendiri ya. Berharap teman-temannya menyelamatkan mereka? Apa karena kecipratan juga? Kemudian ada harapan seperti itu? Itu bisa jadi gitu kan. Kita lihat dalam putusan-putusan hakim, kan saat ada kontroversi-kontroversi juga, ringan lah, ya kan? Nah sempat ada bebas lah, ya kan? Kalau kita mau curiga, masa kan nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Seperti itu. Walaupun kemudian ada kata Prof, ada juga hakim yang bagus. Begitu diperkaranya ditangani oleh hakim yang lain, bersalah, guilty. Jadi kita harus memberikan kepercayaan juga kepada MA untuk berubah. Tapi sekali lagi, ketua MA harus sadar, uang ini satu triliun, itu bahwa ini bukan hanya melibatkan sedikit orang, bukan hanya melibatkan satu perkara-perkara, tapi perkaranya itu pasti banyak, ya kan? Kemudian orangnya pasti banyak. Jadi, kalau misalnya kemarin saya katakan, kalau emang gedung MA itu nanti kosong gitu kan, karena kan tentu ini kayak pejabat MA, pasti dia mainkan dari MA. Ya, itu adalah konsekuensi kalau ingin bersih-bersih. Tapi kalau tidak, ya kan? Maka besok-besok akan muncul lagi jarok-jarok baru. Seperti itu. Karena ini hanya menggantikan loh, Mbak. Jadi, sebenarnya kan harusnya mereka pada tiarap ya. Tapi tidak. Bahwa ketika ada satu yang tumbang, muncul lagi yang baru. Inilah yang harus kita tumpah seperti ini, Mbak. Baik, baik. Prof, Zaraf yang dikatakan oleh Mas Yudi, salah satu hal yang terjadi realita di lapangan adalah mereka memilih diam, karena pun juga saat persidangan merasa aman, karena ada teman-temannya juga yang di situ yang memberikan fonis, mengadili, sehingga bisa kemungkinan untuk membantunya. Silakan, Prof, mengenai hal ini, pandangannya. Ya, saya. Ya, Prof Gayus, silakan. Jadi, kita boleh bicara apa saja, tapi untuk mengungkapkan sebuah kejadian itu bersunggar kepada kebenaran yang berdasarkan pembuktian. Apa buktinya? Kita boleh bicara apa saja, tapi ini kembali kepada pembuktiannya. Sehingga orang itu punya hak aja sih. dibuktikan bagai bersalah. Di mana ada taksisi pembuktian? Ada tiga tadi. Kebanyak ada pada JPU, secara konvensional, secara kuhab. Tetapi yang terobosan-terobosan yang dua tadi, itu pilihan membuktikan. Kalau kita menyalahkan salah-menyalahkan sini, ya semua salah. Di mana ketua KPK kok sampai nggak ada suaranya? Kenapa hanya kejaksaan yang muncul? Itu sama juga. Kita tidak boleh saling menyalahkan, meminta beban orang lain. Beban secara teoretik sudah cukup untuk menjadikan, dan kalau mau kebenaran ditemukan tentang pelanggaran seseorang, ya dibuktikan. Dan beban ini ada pada JPU. Dia menemukan, dia harus membuktikan. Tidak bisa minta-minta orang lain untuk ikut serta melakukan apa saja sehingga menjadi kebaikan. Yang kebaikan itu timbul karena apa yang ditemukan dan ditindak. Melalui pembuktian. Ada tiga jenis sistem pembuktian tadi. Jaksa sebagai pemangku beban pembuktian. Kemudian ada dua teori baru. Yang satu, pemaksaan. Saya cedek, burden of proof. Dia dipaksa mengaku. Tapi kan saya katakan itu ada kontranya. Bagaimana kan hak ingkar? Bagaimana hak diam? Itu dijangkai undang-undang untuk hak adasi. Nah, yang ketiga yang saya coba untuk memberikan pandangan pembuktian yang tepat, kalau yang bersatu, tidak rela untuk menjelaskan. Tentu ada satu reward. Reward-nya, perlindungan secara maksimal dijanjikan untuk mendapat keringana. Itu yang terjadi di dunia modern. Di dunia yang beradab. Sehingga tidak ada paksaan. Tidak ada sesuatu yang dipaksa bertanggung jawab di luar tanggung jawabnya. Seperti itu. Baik. Prof. Ibnus sendiri punya pandangan. Terobosan-terobosan ini dikatakan oleh Prof. Gayus termasuk yang terakhir oleh Justice Kolaborator yang memancing mungkin untuk bisa berani buka suara. Ya. Makanya di sini kita harus memberikan support walaupun Sahroh bersalah. Sahroh kalau bisa memberikan kontribusi. Justice kolaborasi. Bahwa sebetulnya bukan saya, tok. Ada Sahroh A, B, C, D, dan sebagainya. Sehingga dalam hal seperti ini akan membuka semuanya. Bahwa Sahroh yang tadinya sebagai terpocok kan akan membantu. DC kan membantu. Membantu mengkauh suatu perkara. Ya mau tidak mau teman-temannya kena. Tapi resiko. Bagian daripada reformasi peradilan. Nah ini yang kita tunggu. Oleh karena itu menanggapi dari Pak Gayus tadi. Prof. Gayus tadi. Memang perdebatannya kok. Kenapa yang melakukan kejaksaan? Dalam hukum acara pidana. Sumber tindakan itu bisa laporan. Bisa pengaduan. Bisa OTT. OTT itu bisa karena tertangkap tangan. Bisa karena ditemukannya bukti. Bahwa bukti itu ada pelakunya. Kontek kasusnya kejaksaan itu temukan bukti dulu. Bukti ternyata dia sebagai pelakunya. Disitulah yang menjadikan. Nah ini merupakan bukan tugas KPK. Ketika KPK puasa, kejaksaan. Kejaksaan puasa, polisi. Tiga-tiga ini harus energi dalam rangka suatu pemberantasan. Jadi OTT bukan monopoli KPK. Bukan monopoli jaksa. Ketika ada laporan. Ketika ada suatu perbuatan larang. Semua tindak-tindak pelaku wajib penegak hukum untuk menindaknya. Nah ini salah satu contoh. Mudah-mudahan ini juga akan berkembang pada tip kepolisian juga demikian. Sehingga rakyat akan, oh ini mafia betul-betul ditindak. Baik polisi, baik kejaksaan, baik KPK, sama-sama. Apakah itu mafia peradilan, mafia tambang, mafia lingkungan, mafia-mafia yang lain. Sehingga rakyat menjadi senang. Seperti janji Pak Prabowo. Setitik rupiah harus untuk kepentingan rakyat. Nah terakhir juga karena Prof Gayus ini sepertinya waktunya terbatas. Untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Silahkan penutup dari Prof Gayus sebelum meninggalkan ruang diskusi. Prof Gayus. Saya harus mengurangkan apa itu bukti, apa itu pembuktian. Apa itu alat bukti dan barang bukti. Itu benar, awalnya dari sana berangkatnya. Tapi secara komprehensif itu pembuktian yang saya artikan. Bagaimana pembuktian ini berjalan. Bisa mengungkakan soal prinsipan ini. Dengan paksa, tidak sulit menghadapi hak-hak ajasi yang bentuknya hak ingkar, hak diam. Kemudian sulit untuk dipaksakan. Jaksa juga sulit diharapkan beban yang harus dijalankan secara konvensional. Jaksa kuat mengatur menurut Jaksa. Tertangkep tangan, melalui operasi atau tangkep tangan yang disahkan tidak perlu dalam moniswa persyaratan. Itu jangkankan pulih satpam pun boleh menyerahkan kepada yang berwajib. Karena dia tidak bisa punya legalitas untuk melalui tindakan. Kalau operasi tangkap tangan, tangan tidak dikenal itu di semua norma ya. Yang ada tangkap tangan. Kalau sudah operasi digabung sama tangkap tangan untuk melepaskan kewajiban izin dan sebagainya. Ya tidak boleh dengan cara yang tidak ada di undang-undang. Yang di undang itu hanya tangkap tangan. Tidak ada sama operasi. Kalau operasi bukan tangkap tangan. Sudah terencana. Sudah persiapan. Itu bukan tangkap tangan. Itu operasi. Jadi ini mesti dipahami dan jelas bagaimana memahami ketentuan perundang-undangan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Gayus, terima kasih sudah berkenan bergabung untuk memberikan pandangannya mengenai kasus ini kepada kami. Nanti kita akan terus tunggu perkembangannya. Silahkan untuk bisa meninggalkan ruangan diskusi. Karena seperti waktunya Prof. Gayus juga terpatas. Tapi nanti Mas Yudi kita lanjutkan. Prof. Gayus juga kita lanjutkan setelah judah berikut ini. Terima kasih sudah menonton!